Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Sinyung Bagian 10 Kata Pek Kuih Siyu Kalau Tiongoh Hiap yang namanya menggetarkan seluruh negara tidak berani duduk, siapa lagi yang berani duduk di situ? Tapi Cui San yang selalu diajar oleh gurunya untuk merendahkan diri, tetap menolak Sementara itu, Ko Cek Seng dan Cio Tau saling memberi isyarat dengan lirikan mata Tiba-tiba Cio Tau mengangkat kursinya dan melontarkannya ke arah meja utama Antara meja yang didudukinya dan meja utama itu terdapat 15 meja lain Dengan menggunakan lewek akar yang tepat Kursi itu terbang di atas kepala para tamu dan hingga di samping kursi utama Begitu lekas Cio Tau memperlihatkan kepandainya, Ko Cek Seng segera berseru Hu-hau! Taisan, Pak Tau! Siapa yang mengangkat Butong Pen menjadi Taisan Pak Tau? Jika si orang setio tidak berani duduk di situ, biarlah kami berdua yang menggantikannya Bersama suteenya, ia segera melompat ke meja utama itu Bagaimana kedua saudara seperguruan jadi bertempur dan sesudah bertempur mati-matian, mereka akur kembali? Tadi, sesudah berkenalan, dalam kedongkolannya karena kedua pemuda itu sudah mengejek Pehbiekau Insoso segera menanya siapa di antara mereka berdua yang ilmu pedangnya terlebih tinggi Dan mengatakan, bahwa ia ingin sekali mempelajari beberapa pukulan dari Kunlun Kiam Hoat Kedua pemuda itu yang sudah dirubuhkan oleh kecantikan si Nona, lantas saja menghunus pedang Semula mereka hanya ingin memperlihatkan keumbulan dalam sebuah latihan, tapi semakin lama mereka jadi semakin sengit dan ditambah dengan ejekan-ejekan sosok Akhirnya mereka jadi bergempur mati-matian dan kedua-duanya terluka Belakangan, sesudah si Nona dan Cui Sun meninggalkan mereka sambil bergan dengan tangan, barulah mereka tersadar dan menghentikan pertempuran itu Dengan rasa malu dan gusar, mereka membalut luka, tapi mereka tak berani mengunjuk kegusaran terang-terangan kepada Nona En Demikianlah, mereka sekarang ingin merebut kursi yang ditawarkan kepada Cui Sun untuk menghina pemuda itu di hadapan orang banyak Tahan! Bentak siang Kimpeng sambil merentang tangannya Ko cek seng segera mengangkat tangannya untuk menotok jalan darah di lengan Kimpeng Tapi sebelum ia turun tangan, Cui Sun sudah mendahului berkata Jia Wia berdua memang paling cocok duduk di sini Kata Cui Sun biarlah aku duduk di situ Sambil berkata begitu, ia berjalan ke meja ke enam Tiongoko, kemari Tanda petik Seruin Soso sambil menggapai Cui Sun segera mendekati, karena menduga si Nona ingin berbicara dengannya Tapi di luar dugaan, Soso menarik sebuah kursi dan menaruhnya di samping kursinya Kau duduk di sini saja Katanya sambil tersenyum Cui Sun jengah bukan main dan untuk sejenak ia tak tahu harus berbuat bagaimana Kalau duduk di situ, ia merasa malu Kalau menolak, penolakan itu merupakan hinaan besar untuk si Nona Aku ingin bicara denganmu Bisik Soso Melihat sorot metu memohon dari si Nona, Cui Sun merasa tak tega untuk menolak dan lantas saja duduk di kursi itu Nona ingin jadi sangat girang dan sambil bersenyum-senyum, ia menuang secawan arak Di lain pihak melihat duduknya Cui Sun di samping Nona ingin Walaupun sudah berhasil merebut kedudukan utama, Kok Cek Seng dan Cio Tau jadi semakin mendongkol Pada sebelum mereka duduk di kedua kursi itu, Kok Cek Seng menyelap dan mengebut-ngebut kursi itu dengan menggunakan tangan bajunya Memang pantas Tai Kiem Kek dari Kun Lun Pei duduk di kursi utama Katanya sambil tertawa Duduklah Sehabis berkata begitu, dengan bersama Siang Kim Peng dan Sepuluh Hyokyo, ia segera kembali ke tempat duduknya Dengan anggapan bahwa mereka sudah berhasil menindih lawannya, Kok Cek Seng dan Cio Tau segera duduk di kedua kursi itu Tapi berbareng dengan suara kerekek, kaki kursi patah dan mereka rubuh terjengkang Untung juga, sebagai ahli-ahli silat, begitu rubuh, begitu mereka melompat bangun Tak usah dikatakan lagi, mereka malu bukan main, lebih-lebih karena para hadirin tertawa terbahak-bahak Kok Cek Seng mengerti, bahwa patahnya kaki kursi adalah karena perbuatan Pek Wiesiu yang mengerahkan W.E. Kang pada waktu mengebut-ngebut dengan tangan bajunya Ia yakin, siorang sipek telah menggunakan tenaga imkin, tenaga dingin, yang tidak dipunyakan olehnya sendiri Ia adalah seorang yang sombong dan sama sekali tidak memandang macu kepada Pek Wiesiu yang dianggapnya sebagai agama menyeloweng Mimpi pun ia tak pernah mimpi, bahwa dalam Pek Wiesiu terdapat orang yang berkepandaian sedemikian tinggi Sementara itu, dengan suara tawar Pek Wiesiu berkata pula Semua orang tahu, bahwa ilmu silat kunlun pelihai luar biasa Akan tetapi, janganlah J.E.W.E. menumplek hawa marah kepada kursi itu Ilmu yang barusan diperlihatkan J.E.W.E., aku yakin dimiliki oleh semua orang yang hadir di sini Ia menuding kepada sepuluh orang Hyocu yang duduk di meja paling ujung, hampir berbareng, diiringi dengan suara krekek-krekek Sepuluh kursi patah kakinya dan sepuluh Hyocu itu bangun berdiri dengan sikap tenang Sekali lagi para hadirin bersorak-sorai, sedang paras muka kedua jago kunlunpe jadi pucat bagaikan mayat Di antara sorakan tiba-tiba dua orang Hyocu menghampiri meja utama dengan masing-masing mendukung sebuah batu besar Kursi kayu tidak cukup kuat untuk diduduki oleh kalian Kata satu antaranya J.E.W.E. duduklah di batu ini Kedua Hyocu itu adalah orang kuat dalam pehbie kau Ilmu silat mereka biasa saja, tapi mereka memiliki tenaga yang luar biasa Ko Cek Seng dan Cio Tau kaget bukan main Meskipun mereka berkepandaian tinggi ilmu-ilmu pedang Mereka merasa tak sanggup menyambuti batu yang beratnya kira-kira 700 kati itu Taruhlah! Kata Ko Cek Seng Kedua orang kuat itu mengerahkan tenaganya dan mengangkat tinggi-tinggi kedua batu itu Sambutlah! Kata mereka Kedua jago kunlun itu terkesiap Dengan serentak mereka melompat ke belakang Jika J.E.W.E. kunlun Kiam Kek tak mau duduk di meja utama Biarlah Tio Siengong saja yang duduk di situ Kata Pek Kuyesiu Mendengar perkataan itu, cuisan yang sedang kelelap dalam lautan asmara mendadak tersadar Celaka! Ia mengeluh! Tak boleh aku membiarkan diriku dijatuhkan oleh memedi perempuan ini Ia lantas saja bangun berdiri dan menghampiri meja utama Dalam mengundang cuisan untuk duduk di meja utama Pek Kuyesiu A. berminat menjajal kepandayan pemuda itu Yang dipuji tinggi oleh Siengong Kimpang Tapi belum disaksikan olehnya sendiri Maka itu, begitu lekas cuisan menghampiri Ia segera memberi isyarat kepada kedua Hioko itu dengan lirikan mata Tio Siengongan, hati-hati! Teriak kedua Hioko itu waktu cuisan sudah datang cukup dekat Dan sambil membentak keras Dengan berbarang mereka melontarkan kedua batu itu Yang lantas saja terbang ke kepala cuisan Semua hadirin terkesiap dan serentak mereka bangun Berdiri Di lain pihak, melihat terbangnya kedua batu besar itu Pek Kuyesiu yang hanya ingin mencoba kepandayan pemuda itu Dan pada hakikatnya tidak mempunyai maksud kurang baik Lantas saja merasa menyesal, tercampur takut Ia yakin, bahwa sebagai seorang ahli silat Pemuda itu masih dapat menyelamatkan diri dengan melompat mundur Akan tetapi, kejadian itu adalah kejadian yang sangat memalukan Sehingga bukan saja cuisan, tapi insoso pun bisa menjadi gusar Sebagai seorang kejam, sesaat itu juga ia sudah mengambil keputusan Bahwa ia akan menumplek semua kesalahan di atas pundak kedua Hioko itu Dan jika perlu, ia akan membinasakan mereka supaya bisa meloloskan diri dari kegusaran Nonain Melihat menyambarnya batu, cuisan pun terkejut Jika ia melompat mundur, seperti Ko Cek Seng dan Chia Tau Ia merasa sangat malu karena hal ini sangat menurunkan pamarnya Bu Tong Pei Pada detik yang sangat genting, ia tak sempat memikir panjang-panjang lagi Pada saat berbahaya, semua tenaga dan ilmu dari seorang yang pandai silat bisa keluar secara wajar Demikianlah, tanpa dipikir lagi, tangan kirinya mengebas ke kanan batu yang menyambar dari sebelah kiri dengan pukulan huruf bu, persilatan Sedang tangan kanannya mengebas ke kiri batu yang menyambar dari sebelah kanan Seperti telah dikatakan, berat setiap batu tak kurang dari 700 kati Sehingga, ditambah dengan tenaga jatuhnya dari atas ke bawah Maka tenaga menindih dari setiap batu tidak kurang dari 1000 kati Dalam mempelajari ilmu silat, cuisan belum pernah mengutamakan latihan untuk memperbesar tenaga Sehingga jika diukur dengan tenaga yang dimilikinya, ia pasti tak akan dapat menyambuti kedua batu itu Akan tetapi, ilmu silat Niyo Semhang yang berdasarkan suhoat adalah ilmu silat yang sangat luar biasa Pada hakikatnya, ilmu silat dari Butong Pei tidak mengutamakan tenaga atau kecepatan memukul Yang dipelajari ialah ilmu mengeluarkan tenaga pada saat yang tepat dengan gerakan dan kekuatan tenaga yang tepat pula Pada jaman belakangan, dalam kitab Taike Kun Keng, Ong Cong Gak, seorang ahli Butong Pei telah menyebutkan pukulan Sianima Pocian Kin Tenaga empat tahil melontarkan barang yang beratnya ribuan kati Dengan lain perkataan, jika tenaga ayar dikirim sesuai dengan peraturan, maka tenaga empat tahil akan dapat melontarkan barang yang beratnya ribuan kati Demikianlah dengan menggunakan ilmu silat yang paling tinggi dari gurunya Cuisan berhasil melontarkan kedua batu besar itu yang menyambar kepalanya Apa yang telah mengejutkan para hadirin ialah ia seolah-olah melemparkan kedua batu itu dengan tangan bajunya Karena kedua tangannya bersembunyi di dalam tangan baju yang besar Kejadian itu adalah sedemikian mengejutkan Sehingga semua orang hanya mengawasi dengan mulut terngaga dan lupa untuk bersorak-sorai lagi Di lain saat, kedua batu itu melayang turun ke muka bumi, yang satu lebih tinggi, yang lain lebih rendah Dengan sekali menotol kakinya di tanah, badan cuisan meleset ke atas dan ia lalu bersila di atas batu yang lebih tinggi Dengan suara gedubrakan hebat, sehingga bumi tergetar, batu pertama amruk di bumi dan separuhnya amblas di dalam tanah dan di lain detik Batu kedua jatuh tepat di atas batu pertama dan waktu kedua batu itu beradu, lelatu api munkrat ke atas Dengan paras tenang, cuisan tetap duduk di batu yang sebelah atas Penaga kedua Hioko sungguh besar Katanya sambil bersenyum Aku merasa kagum dan takluk Tapi kedua Hioko itu masih tetap mengawasi dengan mata membelalak, tanpa dapat mengeluarkan sepatah kata Beberapa saat kemudian, di lembah yang sunyi itu barulah bergema sorak-sorai gegap gempita Insoso mengawasi Pek Wiesie dengan mata melotot, tapi paras mukanya berseri-seri Sekarang Pek Wiesie kegirangan Ia mengerti, bahwa kecerobohannya yang hampir-hampir menerbitkan Onar, berbalik merupakan keuntungan bagi dirinya Sesudah menuang secawan arak, ia segera menghampiri Tio Cui Sin dan berkata dengan suara nyaring Sudah lama kami mendengar nama besar Butong Cip Hiap, tapi baru sekarang kami melihat kepandayan Tio Ngoh Hiap Betapa besar rasa kagum kami tak dapat dilukis lan lagi Izinkan Xiao Jin memberi selamat kepada Tio Siang Kong dengan secawan arak ini Sehabis berkata begitu, ia minum kering arak itu Cui San Lantas saja turut minum dan menjawab dengan kata-kata merendahkan diri Tiba-tiba dari meja Kie Keng Pang bangun berdiri seorang lelaki yang mengenakan baju kuning Menurut pendapatku, ilmu silat Tio Ngoh Hiap yang sangat tinggi adalah soal kedua Teriaknya Yang paling mengagumi adalah hatinya yang mulia, berbeda jauh dengan manusia-manusia rendah yang berhati jahat dan biasa menggunakan siasat busuk Aku juga ingin memberi selamat kepada Tio Ngoh Hiap dengan secawan arak Sehabis berkata begitu, ia minum kering secawan arak yang dipegangnya Orang itu bukan lain daripada Bek Xiao Pang Chu yang kemarin telah ditolong dengan peraus yang kimpang atas permintaan Cui San sambil membungkuk pemuda itu mengangkat cawan araknya seraya berkata Tak berani aku menerima pujian yang begitu tinggi Aku pun ingin balas memberi hormat kepada Bek Xiao Pang Chu dengan secawan arak ini Ia hirup araknya sampai kering Sesudah suasana berubah tenang kembali, perlahan-lahan Pek Wiesiu bangun berdiri dan berkata dengan suara nyaring Belum lama berselang, agama kami telah mendapatkan golok mustika yang dikenal sebagai Tu Leong Tu Mengenai golok itu, dalam rimba persilatan tersiar kata-kata yang, seperti berikut Berkata sampai di situ, ia berhenti sejenak dan kedua matanya yang bersinar terang menyapu para hadirin Sesudah memperoleh golok mustika itu, In Kau Kau dari agama kami sebenarnya ingin mengundang orang-orang di kolong langit untuk mengadakan sebuah pertemuan besar di gunung Heng San guna memperlibatkan golok itu kepada dunia Katanya pula, akan tetapi menghimpun pertemuan besar itu meminta banyak tenaga dan tempo Sehingga oleh karenanya pemimpin kami telah mengambil keputusan untuk mengundang saja kalian yang berada di tempat-tempat yang berdekatan supaya kalian dapat turut melihat macamnya golok mustika itu Sehabis berkata begitu, ia mengebas tangannya dan delapan orang murid Pah Gia Kau lantas saja bangun berdiri dan berjalan menuju ke sebuah gua yang terletak di sebelah barat Semua matu mengawasi delapan orang itu yang mendapat tugas untuk mengambil Tuliong Toh Tapi waktu mereka keluar lagi, yang dibawa mereka, bukan golok, tapi satu hangeloh, tempat perapian, besi yang sangat besar dengan api yang berkobar-kobar Mereka memikulnya dengan menggunakan pikulan kayu yang sangat panjang dan dengan napas tersengal-sengal, mereka menaruh hangeloh itu di tengah-tengah lapangan Di belakang mereka mengikuti empat orang, dua menggotong sebuah bantalan besi dan dua orang lagi maiseng-masing membawa sebuah martil raksasa Siang Tanko Kata Pek, Ku Yesiu Harap Kasuka memperhatikan golok mustika itu untuk menetapkan keangkeran Baiklah Kata Siang Kim Peng sambil berpaling dan berkata kepada Hioko yang tadi melontarkan batu kepada Cui San ambil golok mustika itu Mereka lantas saja masuk ke dalam guha dan keluar lagi dengan seorang menyangga sebuah bungkusan sutra kuning dengan kedua tangannya, sedang seorang lain melindungi di sampingnya Hioko itu lalu menyerahkan bungkusan tersebut kepada Siang Kim Peng dan kemudian berdiri di kiri kanannya Dengan sikap hormat, Siang Kim Peng jalur membuka bungkusan yang di dalamnya berisi sebatang golok Dengan kedua tangan ia mengangkat tinggi-tinggi golok itu yang kemudian dihunusnya Golok ini adalah Tu Leong Tu yang sangat dihormati dalam rimba persilatan Teriaknya Kalian boleh melihatnya dengan teliti Nama besar Tu Leong Tu sudah lama dikenal dalam dunia Kang O Akan tetapi, melihat macamnya golok itu yang biasa saja dan warnanya kehitam-hitaman Semua orang menjadi sangsi Apa benar golok itu Tu Leong Tu yang dikagumi dalam rimba persilatan Perlahan-lahan Siang Kim Peng turunkan golok itu dan menyerahkannya kepada Hioko yang berdiri di sebelah dirinya Gunakanlah martil Ia merintah Hioko itu lalu menyambuti golok tersebut yang lalu ditaruh di atas bantalan besi dengan metu golok menghadap ke atas Hioko yang di sebelah kanan Segera mengangkat martil dan menghantamnya ke mata golok Terang Dan Loh Kepala martil terpapas putus jadi dua potong Separuh jatuh di tanah dan separuh lagi masih menempel di gagang martil Itulah kejadian yang sungguh luar biasa Semua orang terkesiap dan dengan serentak mereka bangun berdiri Bahwa dalam rimba persilatan terdapat senjata mustika yang dapat memapas baja atau emas Bukan kejadian langka Tapi senjata yang dapat memapas besi yang begitu besar seperti memapas tau Benar-benar belum pernah didengar mereka Seorang dari Sien Kun Bun dan seorang dari Kie Keng Pang segera menghampiri bantalan besi itu dan menjemput potongan martil yang jatuh di tanah Ternyata, bagian yang terpapas berkilat-kilat, sebagai tanda baru saja dipapasnya Sementara itu, dua orang Hyoko yang lain sudah mengangkat martil yang satunya lagi yang lalu dihantamkan ke mata golok Seperti juga tadi, dengan mengeluarkan suara tering, kepala martil terpapas pula Kali ini semplaknya martil itu disambut dengan tampik sorak riu Perlahan-lahan Siang Kim Peng mendekati bantalan besi itu dan mengangkat Tu Liyong Tu Kemudian, dengan gerakan Tu Pek Hwe Asan, menghantam gunung Hwe Asan Ia membabat bantalan besi itu yang lantas saja Kutum 2 Sesudah itu, sambil menenteng golok, ia berjalan ke sebelah barat dan dengan kecepatan kilat Menjamret dahan satu pohon siang tua dengan golok itu Dengan beruntun-runtun, ia membabat delapan belas pohon siang Para hadir merasa sangat heran, karena meskipun terang-terangan sudah dibabat putus Pohon-pohon itu masih tetap berdiri tegak Pek Wiesiu tertawa nyaring dan dengan tangan bajunya, ia mengebas pohon yang pertama Dengan suara gedubrakan, pohon itu Sebatas yang telah terbacok, rubuh di atas tanah Ternyata, memang dengan sekali membabat saja, dahan pohon itu sudah menjadi putus Tapi karena Tu Leong Tu tajam luar biasa, maka biarpun dahannya putus Pohon itu masih tetap berdiri dan barulah tumbang sesudah didorong oleh Pek Wiesiu Sesudah merubuhkan pohon pertama, Pek Tan Ko lalu mengebas pohon-pohon lainnya yang juga lantas saja rubuh dengan mengeluarkan suara keras Sesudah itu, sambil tertawa terbahak-bahak Pek Wiesiu mengambil To Leong Tu dari tangan siang kimpeng dan lalu memasukkannya ke dalam hanglau yang apinya sedang berkobar-kobar Pada waktu pohon-pohon sedang rubuh di kebas Pek Wiesiu, tiba-tiba di sebelah kejauhan terdengar suara peletak-peletok Dan gedubrakan yang beruntun-runtun, seperti juga seorang lain sedang merubuhkan lain-lain pohon Pek Wiesiu dan siang kimpeng terkejut dan mereka segera mengawasi ke arah suara itu Mereka jadi lebih kaget lagi, karena ternyata, bahwa tiang-tiang dari perahu-perahu yang berlabuh di pantai, rubuh satu demi satu Pada tiang-tiang itu tergantung bendera-bendera Pek Wiesiu, Kie Keng Pang, He Sipi dan Sien Kun Bun Semua orang lantas saja turut memandang ke arah itu Keruaan saja mereka jadi gusar bukan main dan beberapa pemimpin, dengan mengajak sejumlah orang sebawahannya, lantas saja berlari-lari ke pantai untuk menyelidiki Mendadak, jago-jago yang berkumpul di lapangan itu melihat lain perubaban yang lebih mengagetkan Satu demi satu, perahu mereka mulai tenggelam Rombongan kedua, yang terdiri dari beberapa partai, lantas saja menyusul ke pantai Jarak antara pelabuhan dan lapangan rumput itu tidak terlalu jauh, tapi rombongan penyelidik pertama, yang terdiri dari belasan orang, tidak kelihatan balik kembali Semua orang saling mengawasi dengan perasaan sanksi Sambil menengok kepada seorang Hioko Pek Wiesiu berkata Coba kau pergi lihat Sesudah orang itu pergi, dengan sikap tenang yang dibuat-buat, ia berkata pula Mungkin sekali di lautan terjadi perubahan luar biasa, cuon-cuon tak usah terlalu berkhawatir Andai kata semua perahu rusak, kita masih bisa pulang dengan getek-getek kayu Mari, keringkan cawan Walaupun hati mereka bergoncang keras, tapi supaya tidak dikatakan bernyali kecil, jago-jago itu terpaksa mengangkat juga cawan mereka Tetapi baru saja cawan menempel di bibir, tiba-tiba terdengar teriakan menyayatkan hati, seperti juga jeritan orang yang melompat bangun dengan paras muka pucat Mereka itu rata-rata manusia-manusia, yang sudah biasa membunuh sesama manusia Tapi sekarang mereka jadi ketakutan karena terjadinya perkembangan luar biasa dan suara jeritan itu yang sangat menyeramkan Pek Wiesiu dan Xiangkim pengsegera mengenali, bahwa itulah teriakan Hioko yang barusan diperintah pergi menyelidiki Di lain saat, sekonyong-konyong terdengar bunyi tindakan kaki dan seorang yang bagaikan mandi darah mendatangi dengan berlari-lari Orang itu bukan lain daripada Hioko tadi Dengan kedua tangsenya, ia menekap mukanya yang bercucuran darah, kulit kepalanya terbeset, pakaiannya robek-robek dan berlepotan darah Begitu berhadapan dengan suara bergemeter ia berkata Kim Moseong titik Kim Moseong koma Kim Moseong Raja Singa Bulu Emas Singa? Menegas Pek Wiesiu dengan hati lebih lega karena menduga, bahwa yang menyerang adalah seekor binatang buas Bukan, bukan Jawab Hioko itu Manusia, bukan, bukan Singa Semua orang dicakar sampai mati, semua perahu tenggelam Sehabis berkata begitu, ia tidak dapat mempertahankan diri lagi dan rubuh binasa di atas tanah Coba aku yang menyelidiki Kata Pek Wiesiu Aku ikut Kata Siang Kim Peng Tidak, kau harus melindungi Inko Onyu Cegah Pek Wiesiu, yang mengerti bahwa sekarang ia sedang menghadapi lawan yang sangat tangguh Hioko yang tadi diperintah pergi menyelidiki, adalah salah seorang yang ilmu silatnya paling tinggi dalam kalangan perbiekau Bahwa dia telah dibinasakan secara begitu mudah, merupakan suatu tanda, bahwa pihak lawan adalah seorang yang lihai bukan main Siang Kim Peng tidak membantah lagi dan sambil mengangguk, ia menjawab ya Mendadak tar dengar suara batuk-batuk, diikuti dengan suara bicaranya seorang Kim Mo Seong sudah berada di sini Semua orang terkejut dan menengok ke sana tapi mereka tak melihat bayangan manusia lain Di mana orang itu bersembunyi Mendadak terdengar pula suara itu Tolol Sungguh Tolol Cacian itu disusul dengan terbayangnya sebuah batu besar dan satu manusia melompat keluar dari lubang di bawah batu Ternyata, siang-siang ia sudah bersembunyi di belakang pohon dan kemudian, dengan menggali tanah, ia masuk ke dalam lubang yang dibuatnya di bawah sebuah batu besar Bukan main kagetnya semua orang, tidak terkecuali Insoso, yang sambil mengeluarkan seruraan ah Lari mendekati tio cuisan badan orang itu tinggi besar luar biasa, kira-kira lebih tinggi satu kaki dari manusia biasa Rambutnya yang berwama kuning terurai di pundaknya sedang kedua matanya yang bersinar hijau bersorot tajam seperti pisau Dalam tangannya, Is mencekal sebatang toya long zipang yang panjangnya satu tombak tujuh kaki Dengan tubuhnya yang seperti raksasa Ia berdiri di antara meja-meja perjamuan bagaikan satu malaikat Kim Mo Seong Cuisan tanya dirinya sendiri Siapa dia? Aku belum pemah mendengar nama begitu, baik dari suhu, maupun dari lautan Ia mendapat kenyataan, bahwa orang itu mengenakan jubab panjang yang terbuat dari macam-macam kulit binatang Seperti kulit harimau, kulit macan tutul, kulit kebau, manjangan, biruang, anjing ajak, rase dan sebagainya Sepotong demi sepotong kulit-kulit itu dijahit satu pada lainnya dan dilihat dari buatannya yang sangat halus Tukang yang membuatnya bukan sembarang tukang Antara begitu banyak binatang, hanya kulit singa saja yang tidak terdapat pada pakaiannya itu Cuisan menduga, bahwa orang itu sangat menghormati binatang singa Sehingga ia menggunakan nama binatang itu sebagai gelarnya Long zipang atau toya gigi anjing ajak Yang dicekal oleh orang itu pun lain daripada yang lain Menurut kebiasaan, paku-paku yang merupakan gigi anjing ajak Hanya dipasang pada satu ujung dari long zipang Tapi toya yang dicekal orang bukan saja panjang dan besar luar biasa Tapi juga dipasang paku-paku pada kedua ujungnya Sedang warna toya keemas-emasan Tapi bukan terbuat daripada emas Sesudah dapat menenteramkan hatinya yang berdebaran Perkuyesu maju setindak seraya bertanya Apakah aku boleh mengetahui si dan nama tuan yang mulia? Aku si chia, bernama sun, alias tuyesu Jawabnya Di samping itu aku juga mempunyai satu gelaran Yaitu Kim Mo Seong Cuisan dan Soso saling melirik Mereka sependapat, bahwa walaupun ganas Orang itu mempunyai nama dan gelar seperti seorang sastrawan Mendengar jawaban yang pantas, hati pekuyesu jadi lebih lengga Oh, kalau begitu, aku sedang berhadapan dengan chia sian seng Katanya sambil membungku Sebegitu jauh ya diketahui olahku Sian seng dan kami sama sekali belum pemah berurusan Malah belum pernah mengenal satu sama lain Tapi mengapa, begitu tiba sian seng segera merusak perahu dan membunuh orang chia sun tersenyum dan memperlihatkan dua baris giginya yang putih dan berkilat Perlu apa tuan-tuan berkumpul di tempat ini? Ia balas menanya Pak kuiyesu merasa, bahwa ia tidak dapat berjusta terhadap orang yang lihai itu Dalam perhitungannya, biarpun ia tahu orang itu berkepandayan tinggi Tapi karena dia hanya seorang diri, ia tidak begitu kedar Ia menganggap bahwa dengan siang kimpeng, tio cuisan dan insoso Biar bagaimanapun juga, pihaknya akan dapat menjatuhkan lawan tunggal itu Memikir begitu, ia lantas saja menjawab dengan suara nyaring Belum lama berselang pehbiakau telah mendapat sebilah golok mustika Dan sekarang kami mengumpulkan sahabat-sahabat dalam dunia Kang Owo untuk menyaksikan golok tersebut Chia Sun menengok ke Hang Lo yang apinya sedang berkobar-kobar dan membakar sebilah golok berwama hitam Melihat api yang begitu hebat, tapi golok itu sedikit pun tidak bergeming Ia tabu, bahwa golok itu benar-benar senjata mustika Dengan tindakan lebar ia mendekat dan mengangsurkan tangan untuk mencekal gagang golok Tahan Bentak siang kimpeng Chia Sun menengok Mengapa? Tanyanya sambil tersenyum tawar Golok itu adalah milik agama kami Jawabaya Sababat, kau hanya boleh melihat dari jauh tidak boleh mendekatinya Koma milikmu Menegas Chia Sun Apa golok itu dibuat olahmu atau dibeli olahmu? Siang kimpeng tergagap, tak dapat ia menjawab pertanyaan itu Pihakmu mengambilnya dari tangan orang lain dan sekarang aku mengambilnya dari tangan kamu Kata pula Chia Sun Hal itu cukup adil, mengapa tidak boleh sehabis berkata begitu? Ia kembali memutar badan dan Mengangsurkan tangannya untuk mencekal gagang Tu Leong Tu Berbareng dengan suara berkerincin rantai siang kimpeng mengeluarkan senjata semangka dari pinggangnya Sahabat, bentaknya Jika kau tidak meladeni, aku terpaksa berlaku kurang sopan terhadapmu Dalam kata-katanya ia baru memberi peringatan, tapi sebenarnya berbareng dengan perkataannya itu semangka Yang di tangan kirinya sudah menyambar punggung Chia Sun Tanpa memutar badan atau menengok, Chia Sun menyodok ke belakang dengan toyanya Benturan antara Long Zipang dan semangka itu menerbitkan suara yang sangat hebat dan semangka besi itu hancur jadi 7-8 potong yang lesat ke sana-sini Hampir berbareng badan siang kimpeng bergoyang-goyang dan sudah muntahkan darah, ia rubuh berguling tanpa berewa lagi Ternyata siang kimpeng telah dibinasakan dengan tenaga luakang yang menyerang dari Long Zipang lewat semangka besi itu ketubuhnya Jika orang tahu betapa tinggi kepandaian siang kimpeng, dapatlah ia membayangkan hebatnya luakang orang si Chia itu Lima Hyokoko Chia Tan menucelos hatinya Dengan serentak mereka melompat maju, dua menubruk pemimpin mereka, sedang tiga yang lain, tanpa memperdulikan segala apa, segera menghunus golok dan menerjang musuh Sesudah mengambil Tu Leong Tu, dengan menggunakan Long Zipang Chia Sun menyontek hang nol besi itu yang lantas saja terbang ke atas dan jatuh menghantam tubuh ketiga Hyokoko itu Karena tenaganya belum habis, Hang Lo itu menggelinding terus dan menghantam pula kedua Hyokoko yang sedang coba membangunkan siang kimpeng Dalam sekejap, pakaian lima Hyokoko dan mayat siang kimpeng, berkobar-kobar Empat Hyokoko mati di situ juga, sedang yang satu menjerit-jerit kesakitan Siapakah yang tidak menjadi gentar sesudah melihat kejadian yang sangat hebat itu Meskipun masih berusia muda, Cui San sudah kenyang makan asam garam dunia Kang Ho dan sudah pernah bertemu dengan banyak sekali orang pandai Tapi manusia yang kepandainya setinggi Chia Sun, belum pemah ditemuinya Diam-diam ia mengakui, bahwa kepandainya masih kalah jauh Ia mengakui, bahwa di antara saudara-saudara seperguruannya, tak satupun yang dapat menandingi orang itu Bahkan Butong Chit Hiap, tujuh pendekar Butong, bersama-sama belum tentu bisa memperoleh kemenangan Menurut taksianya, adalah gurunya seorang yang dapat meladeni Chia Sun Sementara itu, dengan jarinya Chia Sun menyentil Tu Leong Tu yang mengeluarkan suara aneh Seperti suara tersentuhnya emas, tapi bukan emas, seperti kayu tapi bukan kayu Ia manggut-manggutkan kepalanya seraya berkata dengan suara perlahan Tak ada suara, tak ada warna, benar-benar golok mustika Sesudah itu, ia mengawasi sebuah sarung golok yang terletak di meja, di dekat tempat berdirinya Pekku Yesiu Apa itu sarung Chulong Tu? Tanyanya Bawa kemari Pekku Yesiu mengerti, bahwa 10 sembilan jiwanya bakal melayang Jika ia menurut dan menyerahkan sarung golok itu, habislah nama baiknya yang sudah dipertahankan selama puluhan tahun Di samping itu, jika di kemudian hari Kau Kau menyelidiki peristiwa tersebut, ia pasti akan binasa dalam tangannya pemimpin tersebut Tapi di lain pihak, jika membangkang, ia juga bakalan mati Maka itu, sesudah pemikir sejenak, ia lantas saja berkata Jika kau ingin membunuh Aka, bunuhlah Aku syorang sipek, bukan manusia yang takut mati Chia Sun bersenyum Keras kepala Keras kepala Aneh lagi, golok yang sudah bersarung itu terbang balik dan dengan sekali menyontek Dengan long jipang, Chia Sun sudah mencekel lagi golok itu yang bersama-sama sarungnya lantas saja diselipkan di pinggangnya Pertunjukan aneh itu, yang hanya dapat diperlihatkan oleh seseorang yang luakannya sudah mencapai puncak kesempurnaan, benar-benar menakjubkan Sesudah itu, sambil menyapu para hadirin dengan matanya yang sangat tajam, ia berkata Apakah Chuan Chuan mempunyai pendapat lain mengenai keinginanku untuk memiliki golok mustika ini? Sesudah ia mengulagi pertanyaannya dua kali, tiba-tiba seorang yang duduk di meja hei si pei duduk berdiri dan berkata Chia Chiam Pua adalah seorang yang mulia dan tersohor di empat lautan Golok mustika itu memang pantasnya dimiliki Oeh Chia Chiam Pua dan kami semua merasa sangat setuju Apakah Chuan Chong Tu Siyo, pemimpin besar dari hei si pei yang bernama Goan Kong Po? Tanya Chia Sun Benar, jawabnya Ia merasa girang dan heran mendengar pertanyaan itu Bagaimana Chia Sun bisa mengenal si dan namanya? Apakah kau tahu siapa guruku? Tanya pula Chia Sun apakah kau tahu dari partai mana? Perbuatan mulia apakah yang pernah dilakukan oleh ku? Goan Kong Po tergugu Aku, aku Jawabnya terputus-putus Ia sebenarnya tidak pernah mengenal Chia Sun dan kata-katanya yang barusan hanyalah untuk mengumpak-umpak Sedang kau tidak mengenal aku, bagaimana kau tahu aku sangat mulia dan tersohor di empat lautan? Tanya Chia Soan dengan suara memandang rendah Golok ini dulu dimiliki oleh hei si pei, kemudian direbut oleh tiang puk sem kim dan lalu jatuh ke dalam tangan Chia Tai Giam dari B.O.O. Tong Pei Mendengar perkataan jatuh ke dalam tangan Chia Tai Giam dari Botong Pei Membuat jantung Cui Sin memukul keras Baru sekarang ia tahu bahwa golok itu mempunyai sangkut-usut dengan samkonya Sementara itu Chia Sun bicara terus Dengan diam-diam turunkan tangan beracun, Pehbie kau merampas golok ini dari tangan Chia Tai Giam Hu-hau Sesudah merasa, bahwa hei si pei tidak mempunyai kesempatan lagi untuk merebut pulang to Leong Tu Kau segera mengeluarkan kata-kata merdu untuk mengumpak-umpak aku Kau adalah penjilat yang tak mengenal malu dan selama hidup, aku paling benci bangsa penjilat Kemari Waktu mengecapkan kata-kata paling belakang, suaranya nyaring bagaikan geledek dan menusuk kuping Goan Kong Po yang sudah hancur nyalinya tidak berani membangkang Dengan tindakan limbung, ia menghampiri dan waktu sudah berhadapan deaga Chia Sun, kedua kakinya bergemetaran Sementara itu, hati cuisan berdebaran dan darahnya bergolak-golak Waktu melirik Insoso, ia mendapat kenyataan paras muka Sinona pucat bagaikan kertas Kamu, kawanan Hei Si Pei, sungguh kawanan si muka tebal Chia Sun mencaci pula Ilmu silat kamu Ilmu silat pasaran dan modalmu yang terutama untuk mencelakakan manusia adalah garam beracun Tahun yang lalu, Degin Ngau, kamu telah membinasakan Tio Teng Nen serumah tangga, tak kurang dari 11 orang melayang jiwanya Bulan ini, tanggal 1, kamu juga telah membunuh Hau Yang Ceng di Hei Bun Goan Kong Po kaget tak kepalang Ia sungguh tak mengerti bagaimana Chia Sun bisa tahu seluk-beluk kedua pembunuhan itu yang dilakukan secara rahasia Mengapa kau diam saja? Bentak Chia Sun suruh orangmu bawa dua mangkok garam beracun kemari Aku mau lihat bagaimana macamnya racunmu itu Sudah menjadi kebiasaan orang-orang Hei Si Pei bahwa kemanapun mereka pergi, mereka pasti membekal garam beracun Maka itu, dengan apa boleh buat, Goan Kong Po segera memerintahkan sebawahannya membawa dua mangkok racun Chia Sun menyambuti dua mangkok itu yang lalu diendut-endus dengan hidungnya Mari kita masing-masing makan semangkok Katanya, Goan Kong Po terkesiap, garam itu mengandung racun yang sangat hebat, sehingga, jangankan dimakan Sedangkan menempel di badan manusia saja sudah cukup untuk mengambil jiwa orang Dalain saat, Chia Sun menancapkan toyanya di tanah dan satu tangannya menyambar kedagu Goan Kong Po yang begitu tersentuh Mulutnya lantas saja menganga dan tidak dapat ditutup lagi Hampir berbareng ia mengangkat mangkok garam dan menuang semua isinya ke mulut orang Binasanya Tio Teng Nen dan semua keluarganya di Gieo dan terbunuh matinya O Yang Cheng dalam sebuah hotel di Hebun merupakan suaru teka teki yang mengherankan dalam rimba persilatan Sekarang baru ketahuan, bahwa kedua pembunuhan gelap itu telah dilakukan oleh orang-orang Hei Si Pei Maka itu melihat nasib yang dijalani Goan Kong Po, jago-jago yang berada di situ diam-diam merasa girang Sesudah itu sambi mengangkat mangkok garam yang saptunya lagi Chia Sun berkata dengan suara nyaring Aku si orang si Chia selalu berlaku adil dan jujur Kau sudah makan semangkok, aku pun akan makan semangkok Ia menuang garam itu ke dalam mulutnya dan lalu menelannya Itulah perbuatan yang tak pernah diduga orang-orang yang paling kaget adalah Chui San sesudah memperhatikan paras muka Chia Sun Ia mendapat kenyataan bahwa meskipun sepak terjangnya sangat ganas Pada paras mukanya terdapat sinar kesedihan Dengan mengingat bahwa jago-jago Yaak telah dibinasakan olehnya adalah manusia-manusia jahat Maka dalam hati pemuda itu muncul merasa simpati Demikianlah, begitu lihat Chia Sun menelan garam itu Tanpa terasa ia berteriak Chia Chia Nawe, manusia itu memang pantas mendapat hukuman mati Perlu apa Chiam Poe berbuat begitu? Chia Sun menengok dan mengawasi Chui Kan bersenyum, sedang paras mukanya sedikit pun tidak terlihat sinar ketakutan Siapa Tuan? Tanya Chia Sun Bo Am Poe adalah Tio Chui San dari Butong Jawabnya HMMN, Butong Tiongho Hiap, apakah kau datang untuk merebut Tu Leong Tu? Tanyanya pula Pemuda itu menggelengkan kepala seraya berkata Bukan kedatangan Bo Am Poe adalah untuk menyelidiki sebab musabab terlukanya Jie Samko Kurasa Chiam Poe mengetahui banyak mengenai peristiwa itu dan aku memohon keterangan Chiam Poe Sebelum Chia Sun keburu menjawab, tiba-tiba Go An Kong Po mengeluarkan jeritan kesakitan dan ia rubuh sambil memegang perutnya Sesudah bergulingan beberapa kali di tanah, badannya tidak bergerak lagi dan rohnya berpulang ke alam baka Chia Sian Seng, lekas minum obat Teriak Chui San dengan bingung Obat apa? Bentaknya Ambil arak Seorang pelayan dari Pehbie Kau lantas saja mengambil cawan dan poci arak Mengapa Pehbie Kau begitu kikir? Teriak Chia Sun Ambil poci yang paling besar Dengan tergesa-gesa pelayan itu segera mengambil poci yang paling besar dan lalu menaruhnya di hadapan Chia Sun Manusia ini rupanya kepingin mampus terlebih cepat Katanya di dalam hati Sambil tertawa Chia Sun lalu mengangkat tempat arak itu dan menuang isinya ke dalam mulutnya Dalam sekejap, arak itu yang beratnya kira-kira 30 kati, sudah dituang kering Ia mengusut-ngusut perutnya yang lembung besar dan tertawa berkah-kahkan Mendadak ia mendungak dan membuka mulutnya Hampir berbareng, di luar dugaan semua orang ia menyemburkan arak yang menyambar dada Pehbie Kau Yesiu bagaikan sehelai sutra putih Karena tidak berjaga-jaga, Peh Tanko terhuyung dan kemudian rubuh karena dadanya seperti dipukul martil Sesudah itu, Chia Sun lalu menyemburkan ke atas arak itu yang kemudian jatuh seperti hujan gerimis Sehingga membasai muka semua orang Sejumlah orang yang luakangnya masih cetek, yang tidak tahan dengan bau dan racun arak Lantas saja roboh dalam keadaan pingsan Ternyata, dengan menggunakan luakang yang sangat tinggi Terlebih dulu Chia Sun mencuci racun garam dalam perutnya dengan arak itu yang kemudian disembur keluar sebagai arak beracun Sedikit racun yang masih ketinggalan di dalam perut ditindih olehnya dengan menggunakan luakang B. Kengpangcu dari Kie Kengpang, jadi gusar bukan main dan mendadak ia melompat bangun Tapi di lain detik, ia ingat, bahwa kepandainya masih jauh dari kepandain orang itu Sehingga perlahan-lahan ia duduk kembali sambil menahan amarah B. Pangcu Kata Chia Sun seraya tertawa dingin Bukankah pada Golgue tahun ini di muara sungai Binti yang kau telah membajak sebuah perahu dari Liao Itong? Paras muka B. Keng lantas saja berubah pucat Benar Jawabnya Sebagai bajak Memang juga, kalau tidak membajak, kau tentu tak bisa hidup Kata pula Chia Sun Bahwa kau membajak, sangat dapat dimengerti olehku Sedikitpun aku tidak menyalahkan kau Tapi mengapakah sudah melemparkan beberapa puluh pedagang yang tidak berdosa ke dalam laut Dan telah memperkosa tujuan ita sehingga mereka jadi binasa Apakah seorang gagah dalam dunia Kang Ong boleh melakukan perbuatan yang terkutuk itu? B. Keng bergemetar sekujur badannya Itu, itu, perbuatan, perbuatan orang-orangku Jawabnya terputus-putus Aku-aku sama sekali tidak mengambil bagian Chia Sun mengeluarkan suara dari hidung Huh! Enak benar kau menyangkal Bentaknya Andai kata benar kau tidak mengambil bagian Karena kau sama sekali tidak mencegah orang-orangmu melakukan perbuatan yang sangat memalukan rimba persilatan Maka semua kedosaan harus ditanggung olehmu sendiri Perbuatan itu seperti juga dilakukan olehmu sendiri Sekarang aku mau tanya Siapa-siapa pada hari itu telah melakukan perbuatan terkutuk itu? Untuk menyelamatkan jiwanya sendiri Bekeng segera menghunus golok Choa si ye, hoa cong san owi liok Kamu bertiga mengambil bagian di hari itu Hampir berbareng, bagaikan kilatia membacok tiga kali Dan ketiga bajak itu lantas saja rubuh tanpa bernyawa lagi Bagus! Hanya saya yang terlalu terlambat Kata Chia Sun Kalau hari itu kau menghukum mereka, hari ini aku tentu tidak turun tangan Bek Pangcu, ilmu apa yang paling diandalkan olehmu? Melihat ia tidak dapat meloloskan diri lagi Bekeng berkata dalam hatinya Kalau bertanding di daratan, mungkin aku tidak dapat melawannya dalam tiga jurus Tapi di air adalah duniaku Andai kapta kalah, aku masih dapat melarikan diri Tak mungkin ilmu berenangnya lebih lihai daripada aku Memikir begitu, ia lantas saja berkata Aku ingin meminta pelajaran Chia Chiam Puei dalam ilmu berkelahi di bawah air Baiklah, mari kita pergi ke tengah laut untuk menjajal kepandayan Jawab Chia Sun sambil meganggu Tapi baru berjalan beberapa tindak, ia berhenti seraya berkata Tahan! Aku khawatir begitu lekas aku pergi, orang-orang itu lantas saja kabur Mendengar perkataan itu, semua orang terajut Apa dia mau membinasakan semua orang? Bek, kengsungkan menyianyakan kesempatan baik dan ia segera berkata dengan tergesa-gesa Biarpun di dalam air, aku pasti bukan tandingan Chiam Puei Aku mohon pertandingan dibatalkan saja dan aku mengaku kalah Hektometer Kalau begitu, aku boleh tak usah banyak berabeh Kata Chia Sun Jika kau mengaku kalah, kau harus membunuh diri Bek, keng terkesiap Sesudah berdiam sejenak, ia berkata dengan suara tak lampas Dalam, dalam pertempuran, kalah menang adalah kejadian biasa Mengapa mesti membunuh diri? Jangan rawel Bentak Chia Sun Manusia seperti kau ingin bertanding denganku? Kedatanganku hari ini adalah untuk menagih jiwa Siapa saja yang pernah melakukan perbuatan jahat dan membunuh manusia yang tidak berdosa tak akan bisa terlolos dari tanganku Hanya karena aku khawatir kamu binasa dengan penasaran Maka aku memulahkan kamu mengeluarkan kepandayan yang paling lihai untuk membela diri Siapa yang dengan kepandayannya dapat menangkan aku, aku akan mengampuni jiwamu Sehabis berkata begitu, ia membungkuk dan mengambil dua gempal tanah liat yang lalu dibasahi dengan arak Sesudah memulung gempalan tanah itu menjadi dua bola bundar, ia segera berkata Tinggi rendahnya kepandayan berenang dari seseorang dapat diukur dengan berapa lama ia dapat bertahan di bawah permukaan air Sekarang begini saja Dengan menggunakan tanah ini, aku dan kau menutup hidung dan mulut Siapa yang lebih dulu tak tahan, boleh mengorek tanah ini, tapi ia harus membunuh diri sendiri Tanpa menanya lagi apa Bekeng setuju atau tidak Ia segera menutup hidung dan mulutnya dengan tanah liat itu Dan kemudian, dengan sekali menimpuk, bola tanah yang lain menutup hidung dan mulut bakeng Melihat pertunjukan itu, semua orang merasa geli, tapi tak satu pun berani tertawa Sebelum jalanan napasnya ditutup, Bekeng sudah menarik napas dalam-dalam Sesudah itu, ia lantas saja bersilah dan menahan napas Dalam ilmu menahan napas Bekeng banyak lebih unggul daripada manusia kebanyakan Semenjak berusia 7-8 tahun, ia sering selulup di air untuk menangkap ikan dan kepiting Dengan latihan yang terus-menerus, semakin lama In semakin mengenal sifatnya air Dan dapat bertahan di bawah permukaan air sampai kira-kira sepasangan hill Maka itu, dalam pertandingan ia percaya bahwa ia bakal mendapat kemenangan Di lain pihak, Chia Sun tidak menyontoh perbuatan lawannya Sebaiknya dari bersilah atau duduk, dengan tindakan lebar ia menghampiri meja Sin Kun Dan menatap wajah Kwee Sem Kun, Chiang Bun Jin Ing Bun, dengan meti melotot Diawasi secara begitu, si orang Shikwee bangun bulu romanya Buru-buru ia berdiri dan berkata sambil merangkap kedua tangannya Chia Chiam Poe, aku yang rendah adalah Kwee Sem Kun dari Sin Kun Bun Karena hidung dan mulutnya tertutup, Chia Sun tidak dapat bicara Ia menyelup telunjuknya ke dalam cawan arak dan menulis tiga huruf di atas meja Begitu melihat tiga huruf itu, paras muka Kwee Sem Kun lantas saja berubah pucat seperti kertas Beberapa muridnya melirik huruf-huruf itu yang ternyata berbunyi Cui Huian Adalah nama seorang wanita, tapi tak tahu mengapa guru mereka jadi begitu ketakutan Cui Huian adalah putri gurunya Kwee Sem Kun Sesudah Sang Guru meninggal dunia, dia telah main gila dengan nona itu Tapi, sesudah nona itu hamil, ia meninggalkannya dengan begitu saja dan masuk menjadi murid partai Sin Kun Bun Karena malu dan gusar, Huian menggantung diri sehingga binasa Karena keluarga Huian hanya ketinggal Huian seorang, maka urusan itu tidak menjadi panjang Dan kecuali Kwee Sem Kun sendiri, rahasia tersebut tidak diketahui oleh orang luar Tapi di luar semua dugaan, sesudah lewat kurang lebih 20 tahun, Chia Sun telah menulis nama nona itu di atas meja Begitu melihat tiga huruf itu, Kwee Sem Kun segera berkata dalam hatinya Sesudah menangkan Begeng dan mencopot tanah liat yang menutup jalan napasnya, dia tentu akan mengumumkan perbuatan itu Paling baik aku menggunakan kesempatan ini untuk turun tangan lebih dulu Jika dia mengerahkan tenaga untuk melawan aku, dia tentu akan kalah dalam pertandingan melawan Begeng Memikir begitu, ia lantas saja berkata deagan suara nyaring Aku yang rendah adalah Chiang Bun dari Sin Kun Bun Kepandaianku yang paling diandalkan adalah silat tangan kosong Sekarang aku ingin meminta pelajaran darimu dalam ilmu silat itu Berbareng daagan perkataannya, ia mengirim tinju kempungan Chia Sun dan tinju pertama lalu disusul tinju kedua Nama Sem Kun atau tiga tinju yang digunakannya adalah karena ia mempunyai tinju yang luar biasa keras, sehingga dengan sekali meninju saja, ia dapat membinasakan seekor gerbau Dalam kalangan Kang O, ahli-ahli kelas pertengahan jarang ada yang dapat melayani tiga tinjunya, sehingga oleh karenanya, ia kenal dengan nama Kwe Sem Kun Dan namanya yang asli tidak diketahui orang Dua tinju yang dikirim dengan beruntun itu segera ditangkis oleh Chia Sun Sem Kun merasa bahwa dalam menangkis pukulannya, Lua Kang lawan tidak seberapa kuat dan berbeda banyak dengan Lua Kang yang digunakan untuk membunuh Siang Kim Pang Maka itu, sambil mengayun tinju ketiga, ia membentak keras Jagalah pukulan ketiga Tinju yang sangat hebat itu diberi nama Hun Sao Chian Kun, menyapu laksaan serdadu, dan pukulan tersebut sudah pernah menjatuhkan banyak sekali jago-jago Kang O Sementara itu, Bekeng yang bersilah sambil menahan nafas rupanya sudah merasa tak tahan lagi muka dan kupingnya merah, sedang matanya berkunang-kunang Melihat keadaan ayahnya, Bek Siau Pangcu berkhawatir bukan main Maka itu selagi Kwe Seng Kun menyerang dengan dua pukulan, dengan cepat ia mencabut sebatang tusuk konde seorang Tocuaneta dari Kie Keng Pang Dengan mengerahkan Lua Kang di jari tangannya, ia memutus tangkai tusuk konde yang kemudian ditimpukan ke mulut ayahnya Biarpun tangkai tusuk konde itu dapat melukakan mulut atau tenggorokan seng ayah, tapi tanah liat yang menutup jalanan nafas akan berlubang sehingga sedikit banyak ayahnya bisa mendapat hawa udara segar Pada saat tangkai tusuk konde itu terpisah kira-kira setombak dari mulut Bekeng, metu Chia Sun yang sangat tajam telah melihatnya Tanpa menggerakkan tubuh, ia menendang tanah dan sebutir batu kecil melesat ke atas, menyambar tangkai tusuk konde, yang begitu terpukul dengan batu kecil itu, lantas saja terbang balik Tiba-tiba Bek Siao Pang Chu mengeluarkan teriakan kesakitan sambil menutup metu kanannya, yang mengeluarkan darah Ternyata, tangkai tusuk konde itu menjembre tepat ke mata kanannya yang lantas saja menjadi buta Pada saat itulah, Tin Jukwe Er Sem Kun yang ketiga menyambar kempungan Chia Sun Sebelum tiba pada sasarannya, pukulan yang sangat dahsyat itu sudah mengeluarkan sambaran angin yang sangat tajam Sem Kun menduga lawannya akan coba menangkis atau berkelit Tapi tak dinyana, Chia Sun tidak bergerak bak, tinju itu mengenakan tepat pada sasarannya Kempungan adalah salah satu bagian tubuh manusia yang paling lemah dan tinju itu amblas di kempungan Tapi, sesaat itu juga, Kwe Er Sem Kun mencelos hatinya, karena tinjunya tersedot dengan semacam tenaga yang seperti besi berani Cepat-cepat ia mengerahkan Lue Kang untuk menarik pulang kepalannya Tapi sedikit pun tidak bergeming dan tinju itu terus melekat di kempungan musuh Dengan tenang Chia Sun mengangsurkan tangan kirinya ke pinggang lawan Melihat guru mereka dalam keadaan bahaya, dua orang murid Sin Kun segera melompat untuk memberi pertolongan Tapi begitu diawasi Chia Sun dengan sorot mata yang setajam pisau, hati mereka keder dan tidak berani bergerak lagi Di lain saat, Chia Sun sudah meloloskan ikat pinggang Kwe Er Sem Kun yang lalu digunakan untuk melibat leher pecundang itu Sesudah itu ia mengikat ujung ikat atan pinggang kedahan pohon, sehingga badan Kwe Er Sem Kun jadi tergantung Kwe Er Sem Kun meronta-ronta, tapi semakin ia meronta, ikatan pada lehernya menjerat semakin erat Beberapa saat kemudian, di depan matanya terlibat bayangan Cui Hui Yang Rasa takut dan menyesal bercampur aduk dalam hatinya Dalam keadaan separuh lupa, kupinya mendengar kata-kata Jalan langit tidak pernah gagal Perbuatan jahat akan mendapat pembalasan jahat Chia Sun menengok dan melihat warna putih pada kedua matanya Bekeng Ia lalu menghampiri, dan lalu mencopot tanah liat yang menutupi jalanan nafas lawan itu dan kemudian merabah-rabah dadanya Sesudah mendapat kepastian, bahwa Pang Chu Kekeng Pang itu sudah tidak bernyawa lagi Barulah ia mencopot tanah yang menutupi hidung dan mulutnya sendiri Ia mendengak dan tertawa nyaring kedua orang itu adalah manusia-manusia yang sangat jahat Katanya bahwa mereka baru binasa sekarang sebenarnya sudah terlalu terlambat Sehabis berkata begitu, ia mengawasi kedua Kiam Kek muda dari Kun Lon Pei Paras muka Ko Cek Seng dan Chio Tau pucat seperti kertas, tapi mereka pun Bales mengawasi, tanpa mengunjuk rasa kedar Melihat kera bagaimana Cui San telah membinasakan dua pemimpin dari dua partai persilatan yang ternama, Cui San kaget bukan main dan sungguh-sungguh ia tak dapat mengukuri betapa tinggi kepandayan orang itu Sekarang melihat Chia Sun mengawasi kedua Kiam Kek Kun Lon Ia merasa sangat berkhawatir akan keselamatan kedua orang muda itu Buru-buru ia bangun berdiri dan berkata Chia Chiam Pue, menurut katamu sendiri, orang-orang yang telah dibinasakan olahmu adalah manusia-manusia jahat yang pantas dibunuh Tapi, jika kau sendiri membunuh manusia secara sembarangan maka kau pun tiada banyak bedanya dengan orang-orang yang dikatakan jahat olahmu Tidak banyak bedanya Menegas Chia Sun sambil tertawa-tawa Kepandayan ku tinggi kepandain mereka rendah Yang kuat menjatuhkan yang lemah Itulah perbedaannya Manusia bukan binatang dan manusia yang wajar harus dapat membedakan apa yang benar dan apa yang salah Kata pula Cui San jika seorang menindih yang lemah dengan hanya mengandalkan kekuatannya Tanpa memperdulikan benar atau salah, maka orang itu tiada bedanya dengan binatang Chia Sun tertawa berkah-kahkan Apa benar dalam dunia ini terdapat apa yang dinamakan salah atau benar? Tanyanya dengan nada mengejek Orang yang berkuasa pada zaman ini adalah bangsa Mongol Mereka sering berbuat sewenang-wenang Apakah dalam melakukan perbuatan-perbuatan itu Mereka bersedia untuk bicarakan soal benar atau salah denganmu Memang benar, mereka tak memperdulikan benar atau salah Jawab Cui San tapi juga benar Bahwa segenap pencinta negeri Siang malah mengharap-harapkan datangnya kesempatan untuk mengusir kawanan penjajah itu Chia Sun menyeringai Huh, sekarang kita bicara saja mengenai orang Hon sendiri Katanya, dulu, pada waktu orang Hon duduk di atas tahta Apa dia menggubris soal benar atau salah dalam sepak terjangnya? Gak Hui adalah seorang menteri setia Tapi mengapa ia dibunuh oleh Song Kocong? Chin Kue dan Kisutu adalah menteri-menteri dorna Tapi mengapa mereka dapat memanjat kedudukan tinggi dan hidup dalam kemuliaan dan kemewahan? Kaiser-Kaiser Lem Song, kerajaan Song Selatan, telah menggunakan manusia-manusia pengkhianat dan membinasakan menteri-menteri setia Antaranya Gak Hui, sehingga kerajaan rubuh dan negeri jatuh ke dalam tangan bangsa lain Kata Cui San dalam hal ini dapat kita katakan, bahwa Kaiser-Kaiser itu telah mendapat buah yang jahat karena menyebut bibit kejahatan Inilah kejadian yang membuktikan adanya perbedaan antara salah dan benar Chia Sun bersenyum dan berkata dengan suara duka Tiongho Hiap, kau mengatakan, bahwa Kaiser-Kaiser itu telah mencicipi buah sebab perbuatannya yang jahat dan kejam Sekarang aku ingin menanya Apakah dosanya rakyat jelata sehingga mesti menderita terus-menerus, mesti mengalami tindasan? Cui San tak dapat menjawab ia hanya menghela nafas dengan paras muka suram Rakyat sudah terpaksa membiarkan dirinya dipersakiti karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melawan Menyeletuk in so so Hal ini adalah hal yang lumrah dalam dunia Itulah sebabnya mengapa kita, orang-orang rimba persilatan, telah belajar silat Menyambungi cuisan tujuan kita yang terutama adalah membela keadilan dan menolong manusia yang perlu ditolong Cia Ciam Pue adalah seorang enghiong yang jarang ada tandingannya dan dengan memiliki ilmu yang sangat tinggi itu Ciam Pue dapat berbuat banyak sekali untuk umat manusia Apa bagusnya membela keadilan? Tanya Cia Sun sambil menjebi Apa perlunya membela keadilan? Cui San kaget tak kepalang Semenjak kecil ia telah menerima didikan batin dari gurunya dan pada sebelum belajar silat Ia sudah tahu pentingnya tugas membela keadilan Dalam alam pikirannya, seorang yang belajar silat secara wajar mempunyai tugas suci itu Selama hidup, pertanyaan perlu apa membela keadilan belum pernah masuk ke dalam otaknya Terima kasih telah menonton!